Bursa Efek Indonesia ini telah mengantongi sebanyak 18 calon emiten baru hingga awal September yang akan melangsungkan penawaran umum perdana saham. Dimana calon perusahaan baru yang akan melantai di bursa tersebut rata-rata menggunakan tahun buku Desember 2019 yang sudah lewat periode tenggat 6 bulan sehingga digunakan periode laporan keuangan triwulan pertama tahun 2019. Hingga saat ini Bursa Efek Indonesia sudah mencatat ada 33 perusahaan yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia targetnya berarti masih 42 perusahaan lagi untuk memenuhi target 75 perusahaan yang go public pada tahun ini.